Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Sebuah tebing setinggi sekitar 30 meter di Banjumas, Jawa Tengah, Rabu Sore, longsor dan menutup total jalan. Seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas sempat tertimbun longsor namun akhirnya berhasil diselamatkan. Longsor yang terjadi di desa Gunung Lurah diduga akibat tanah yang labil. Saat kejadian tidak terjadi hujan. Petugas Sargabungan dan Sukarelawan bahu-membahu menyingkirkan tanah longsoran. Tetapi karena banyaknya material longsoran membuat proses pembersihan pada petang hari dihentikan sementara waktu. Sehingga jalur yang menghubungkan antara desa Gunung Lurah dengan desa Sambirata ini belum dapat dilalui. Sementara itu korban yang sempat tertimbun longsor telah menjalani perawatan di RSUD Aji Barang, Banyumas. Terima kasih. Sementara itu korban yang sedang melintas sempat tertibun longsor. Tiba-tiba? Tiba-tiba namanya komisor. Oh. Ada korban? Tidak ada. Apa? Pemimpinan. Pemimpinan motor. Oh. Pas lewat teman? Pas lewat. Terus terdorong. Tanah? Terus ke metet ke... Oh, iya. Terus kepalanya...